Kementerian Situasi Darurat Rusia mengumumkan darurat tingkat federal di wilayah Kurs yang berbatasan dengan Ukraina. Kurs menjadi sasaran serangan Ukraina yang semakin intens selama 4 hari terakhir menyusul serangan mendadak Ukraina pada awal pekan ini. Pemerintah Rusia mengumumkan keadaan darurat federal sebagai bencana alam atau buatan manusia yang mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa atau kerugian yang melebihi 1,2 miliar ruble atau setara dengan 13,6 juta dolar, lapor The Moscow Times Jumat 9 Agustus 2024. Setidaknya 6 orang dikabarkan tewas dalam serangan tersebut dan 66 orang terluka, 9 diantaranya anak-anak. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya berhasil menangki serangan Ukraina di Kurs. Pasukan Rusia terus menangki serangan Ukraina, mengklaim telah menewaskan 280 tentara Ukraina dan menghancurkan 27 kendaraan lapis baja selama 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.